Biasanya kalo ketekuk itu dilurusin sih bang Sakit seleh kalo ketekuk Kadang-kadang ditepuk Nah guys, kita balik lagi nih di kontennya Vespa Concept Hari ini kita bakal nontenin Vespa Sprint S Blue Audez ya bang? Blue Audez Ini kedatangan tamu dari Cengkareng Yang katanya di full modifikasi Ini semuanya dimodifikasi di kita Mulai dari perkakian CPT, aksesoris lainnya, perlampuan Semuanya di kita semua nih Full nih full modif Full, nanti bakal kita detail Kan kemarin kita kan udah kita Tayangin tuh Dispil dikit-dikit tuh Bagian-bagian apa aja Nah ini sekarang kita bakal tampilin Semua full modifikasinya apa aja Langsung aja deh sebuahnya Tengah-bagian 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 Mulai dari mana ya? Kayak biasa? Dari atas? Dari bawah? Dari atas mungkin nih? Dari atas dulu nih? Nah ini dari atas nih perlampuannya nih mungkin nih Lampunya pake? Nyalin kali bang? Pake O-ring Nah ini perlampuannya dia menggunakan lampu dari Zegna Zegna yang tipe? Tipe ring light? Ring light Ini tipe ring light Oh reflektor dalamnya smoke bang? Kan ada dua pilihan ya? Oh dia ada Karena sandnya Oh karena sandnya smoke makanya dia ngambil lampunya smoke Nah ini bagian perlampuan Ini variannya ada dua Ada dua ada smoke ada clear Oh smoke sama clear Ini karena nyamain sama sand makanya dia ngambil smoke Makanya dia reflektor dalamnya itu smoke Nah itu mulai dari lampu depan udah Langsung ke ini Tutup Tutup spion Tutup spion Ini dia menggunakan Luigi yang warna ice blue Ice blue Dan disini ada hand remnya Ini Virtu bang? Ini Virtu nih Virtu dia bisa ganti-ganti nih bang nih Oh ini yang cenil nih Cenil-cenilnya bisa diganti-ganti nih Ada berapa warna nih? Ini ada berapa warna? Ini ada berapa warna? Ada warna merah, silver, intim, kuning, macem-macem dah pokoknya dah Oh ada banyak Hand grip Hand grip nya dari Zegna nih Tapi setelah abisnya diganti nih Stablezer Oh, ice blue Ini pakai tipe yang rumah sakit 3, RS 3 Oh, tipenya RS 3 Iya, rumah sakit namanya Stablezer RS, rumah sakit RS 3 Nah, RS 3 Yang warna ice blue Model-model apa ini ya? Tony kali ya? Model apa ya? Ya semua model lah Nanti detail pokoknya ada lah Nanti ditayangin detail-detailnya Langsung ke sand depan Sand depannya level 10 Oh ini level 10 nih Buarna smoke Ini level 10 Oh ini juga nih diganti Emblemnya pakai emblem Virtue yang silver C&C ini ya? C&C itu bang C&C ya? Eh, emblem doang bang ini Ini 3M doang kayak biasa doang Oh, 3M Kayak stiker biasa doang Oh, ditempel ke yang ori C&C lamanya Oh, betul Terus ke mana? Bagian kaki-kaki paling bang Oh Kiri apa kanan dulu nih Nih, kiri nih Nah Ini di velg Pake NC Yang V55 bang V55 Iya, ini velgnya ini NC Project C&C Depan belakang Belakangnya bisa buat gitu ya sih bang Ya, enak Ini yang kata orang-orang tuh Kalau siang kenapa ada bintang ya? Nah, ini kalau siang-siang kenapa ada bintang ya? Bintang-bintang nih Nah, ini bintangnya nih bang Bintangnya ada siang-siang Biasanya bintang kan di malam nih Di malam hari Ini ada bintang nih Bintang dibalut sama warna hijau Nah, ini pasti gak mungkin bapak yang punya nih anak muda nih Iya, karena pelak-pelak gini Pelak-pelak gini gak mungkin Bapak pake pelak-pelak bintang gini Nah, anak-anak apa? Culture, culture Anak-anak sekarang Harus bintang-bintang dia Terus bautnya dari Full Luigi bang nih bang Luigi Warna hijau Full Luigi bang Luigi warna hijau Nah, dua pelaknya race boy Nah, dua pelaknya race boy Betul Barna hijau Bahannya mitas ya bang? Udah pasti Ukuran 120 nih 70 Ukuran 120 Dan kalau standar itu depan 110 Nah Ini di upsize jadi 120 Mitas lah ya pokoknya Iya, berarti belakangnya upsize juga 130 Ke bagian sana Kalau ini berarti pelaknya udah include sama pentil ya Udah ada pentilnya bang Soalnya ada logo NC-nya nih Ya, pentil-pentil tekuk ya Iya Nah, pentil tekuk Biasanya kalau ketekuk gitu dilurusin sih bang Iya Sakit soalnya kalau ketekuk Kadang-kadang ditepuk Eh Yang tekuk-tekuk gitu tuh Iya Nah, ini bagian sini nih kas Bagian Bagian kiri nih Sok-soknya Ini agak ini nih Agak contrast warnanya nih Nah, ini baru nih Ini kalau orang nanya belinya dimana Ada di kita pokoknya Ada warna ice blue Ada warna all-in yang silver Pokoknya ntar tanya aja lah Untuk awara warnanya Ada yang hitam Hitam ada bang? Ada Ungu Oh iya ungu ada tuh Ungu Apalagi ya Pokoknya special color lah ya Nah ntar muncul nih warnanya nih Pilihan warnanya nih Ada ini-ini aja nih Warnanya banyak nih ntar nanti Oh bisa ditampilin? Bisa ditampilin Biar ada referensinya Oh ternyata all-in tuh gak warna kuning doang Ada warna ice blue Terus ada warna pink Warna hitam Ungu Terus apalagi ntar muncul nih disini nih Editor nih mantep Editornya mantep Nah Tapi ini agak Ulirnya hitam ya bang? Ya ulirnya tetep Oh ulirnya hitam Tabungnya ice blue Tabungnya sama drat Freeloadnya Ice blue Terus cover forrocknya Cover shock Oh cover shocknya hijau Cover shock hijau dari ice boy Terus cover forrocknya Ice boy juga Ice boy juga hijau Selang remnya hell Hell hijau Ini separator selang rem Separator selang rem Pertama Brembo 4V Pad piston ya bang? Pad piston Adapternya luigi Silver Egg room Dis brake nya Bang floating? Luigi juga Tapi non floating bang? Non floating ini 220 ya 220 bang? 220 ya Kalau 215 kan yang floating Wah ini padat nih Padat nih Ada baut-baut juga ya bang? Bautnya udah pasti Karena kalau beli baut pakai Wigi Sudah input semuanya Sudah input semuanya Dari depan sampai belakang Oke siap Sudah kali ya bagian depan ya? Ini cuma segini doang nih Depan nih Oke Lanjut lagi ke bagian Nih kelewatan nih Bagian speedometer nih Ini yang baru nih Speedometer nanti ditayangin deh Ini digital Dari race boy Nih Ini sih gak bakal masuk Ini sih gak bakal ini nih Masuk gang rumah orang nih bang Iya tuh Soalnya ada mapsnya dia Nggak akan nyasar Nyasar Iya ada belok kanan belok kiri Kan kebanyakan kalau macet kan Masuk ngikutin orang tuh Iya Terus orang Dari taunya orangnya pulang masuk garasi Masuk teras rumah Masuk teras rumah Masuk teras rumahnya kita intilin Nah ini gak bakal nih Nih Ini race boy TFT ya? Iya TFT betul Terus ini Kalau gak salah Ada fitur-fitur apa sih bang? Ada fitur modenya itu Ini bakal kita sekalian review dong nih Fitur dari race boy Ini S ini apa ya? Sakit Apa? Eh ini apa ya? Endul Kita tekanin air sampe meledak Oh pokoknya banyak lah fitur nanti Iya Ya gak berubah-ubah nih Bisa ntar dirubah sama editornya Iya Nah pokoknya nanti sudah Ini shootnya begini nih Ntar di shoot dah Oh ini ada nih full step bang Oh iya full stepnya nih Full step dari Zekna Nah Nah ini ngeklik nih Yang silver S blue Nah silver S blue Silver S blue Jadi Luigi Dari luigi FS3 bang FS3 Yang klik Yang klik Tuh Tuh Lancar lah ya Lancar tuh Jangan cek yang kiri Nah ini Dengan pindah Langsung ke bagian knapot Eh ini masih hidup nih bang Oh iya Nah baru kita ke kiri Pake Tensil SS Spesial series Nah ini tuh yang Shigeru SS ini Emang dia kan stainless ya bang Iya Jadi knapotnya Lebih enteng Daripada dingin yang biasa Ya kalo diangkat itu Standardizing yang biasa Main stainless steel itu Emang jauh sih bang Bukan enteng sih Emang jauh lebih enteng daripada original Ada sekilo bedanya sekilo Kilo enggak Sekilo Setengah kilo paling lah Sepertapa ton lah Tau sekarang sekilo berapa Sekilo kayaknya mangga Berapa 20 ribu ya Semangin Nah ini ada knapot dari si Giro stainless steel Stain steel warna silver Full silver Full silver Terus ada dipstick oli Dipstick oli Dipstick oli nya Ice blue dari Luigi Terus cover Spinner Ya Dari Zegna Yang silver black Eh silver red Silver red Tau yang tipe Apa tau Tipe V3 Oh V3 ini Gampang banget ya Ngode ini V1 V2 V3 Gak mau ribet berarti Nah ini velg nya tadi yang dibilang bang NG Project Ini drum brake nih Kalo ntar liat detail nya Nah Itu tetep bisa pake kampas rem bang Gak double disc Oh jadi kalo misalkan mau pake double disc Tinggal copot drum brake nya aja Jadi pelek nya depan 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 Ini NG Project Ini band yang tadi dibilang abscess Ya ini Jadi padat jadinya ya Penuh Belakang nya penuh Kita nyalain dulu nih Stop lamp nya nih Nah Ini X X ini X ini dari V2 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 Smoke Jadi dark smoke apa smoke nih Ini dark smoke bang Oh ini dark smoke Soalnya gelap banget Iya Yang nyalainya LED blue LED blue di rem Di dress nya Send nya dapet level 10 tadi sama Kalo di rem nya warna Merah bang Nah merah Jadi merah biru Nah betul nih Sama dark tail nya nih Dari Wigi Wah ini nih padet nih Tuh Tuh No no Masih ini CNC Luwigi CNC Sudah Ini udah dapet si PPP PNP nih PNP bank Buat Buat semua PESPAP Iya tuh PNP Berarti buat S, LX Gak bang Spring Pramera doang Kalo LX sama GTX S di lho bang Gak agak jauh gitu loh Oh ini jadi buat Primavera sprint doang Spring Pramera doang Oh jadi gak semua Tipe PESPAP bisa Iya Ini tutup olie nya Tutup RS Boy bensin nya tutup bensin oh biru nah ini bagian ini kece abis nih bang kece banget mas nah disini ada shock belakang ohlin PI802 yang tadi dibilang ice blue special color nah ini ice blue yang ulirnya hitam oke matching model nih ada lowering nya lowering nya Zegna Zegna silver ini Zegna untuk yang pengen ceper nih ini turun 2 cm ya ini juga bisa dibilang ini yang paling rendah bang oh berarti paling rendah 3 cm nah namanya lowering ada juga bang yang bener-bener turunnya dikit nah ini turunnya yang agak emang banyak sekitar 3 cm itu baru turun tuh dia tuh owner nya nah terus baut nya pasti hijau hijau tadi sepaket lagi nih terus cover cpt nya chrome cover cpt nya cx8 bang cx 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 itu cx cx8 cx ya berpikir2 terus cover intake nya intek nya intek nya silver cx2 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 cx3 cx2 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 cx3 ya emang konsepnya beda iya apalagi ya, udah sih paling itu doang sih kirian juga udah full kayaknya bang kirian ya, pake mausik kawahara pake full apa ya, lupa sih pake apanya tuh udah, cuman itu aja nah paling cukup, bagian atau semua paling ntar diliat di dalam nyalanya kayak gimana, contoh suara kenal pot kayak gimana suara kenal pot udah banyak lah ini tuh suara kenal pot lah gitu tuh dia tuh, apa namanya jet darat yang barusan lewat jet darat ini namanya, terus apa apalagi nih, nextnya mungkin tungguin aja video dari Facebook Concept next modifnya mungkin next kita akan review vario, vario yang ini jangan lah, vario ini nih vario modif di jual nih, 15 juta nego iya nih 15 juta nih nego nih kalo ada yang minat, DM aja Facebook Concept nanti dikasih kontak vario oke, mungkin gitu aja bang ya segitu dulu tuh, hari ini next video, tungguin aja review-review dari Facebook Concept mungkin, pokoknya langsung torok-torok aja adminnya video-video baru gitu DM-DM aja admin Facebook Concept review apa kayaknya, minta aja mau review apa review apa, nanti dibikinin videonya, oke takut tanyain aja takutnya YouTube-nya udah udah berdebu gitu kan takutnya takutnya YouTube-nya udah ada yang jagain jadi cukup dulu sampai disini untuk video kali ini sampai ketemu di next video salam modifikasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax